Minggu sore, si jago merah melalap permukiman padat penduduk di Kebon Palajati Negara Jakarta Timur. Padatnya pemukiman dan banyaknya rumah semi-permanen membuat api cepat membesar. Api diduga akibat dari kosleting listrik. Akses jalan yang sempit menjadi kendala dalam upaya pemadaman api. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Api dapat dikendalikan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu pasca kebakaran di kawasan Cipulir, Minggu siang beberapa korban mengungsi di rumah saudara atau kerabat. Sementara lokasi kejadian masih diberikan garis polisi. Puluhan korban kebakaran di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpaksa tinggal berbencar. Ada yang menginap di rumah saudara hingga diberikan tempat tinggal sementara di rumah kontrakan lain. Tidak ada tempat pengungsian yang disiapkan dalam kebakaran ini. Sementara lokasi kejadian masih diberikan garis polisi. Rencananya Senin besok, petugas Puskesmas Kebayoran Baru akan datang memeriksa kondisi para korban. Minggu siang 20 kontrakan semi-permanen udah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari sebuah rumah kosong akibat hubungan arus pendek listrik.